Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ila yaumil qiyamah amma ba'du Para pemirsa mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Ta'ala Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala Allah yang satu dan mulia yang tak bergantung kepada siapa jua Tak beranak tiada diperanakkan pula dan tak seorang pun yang setara dengan dia Tuhan yang mampu membuktikan bagaimana unta diciptakan, gunung ditegakkan, daratan dihamparkan dan lautan diseberakan Salawat serta salam semoga senantiasa terimpahkan pada nabi kita, uswah kita Rasulullah SAW Para pemirsa mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Ta'ala Kita tentu berharap dengan kehadiran Ramadan untuk meningkatkan komitmen keislaman kita Komitmen keimanan kita dan diantaranya adalah komitmen kebangsaan Sebagai warga negara yang baik kita berkomitmen menjadi warga negara yang baik Tentu kita banyak terinspirasi oleh kisah nabi Yang kemudian kisah-kisah itu akan kita jadikan sebagai parameter di dalam kita hidup di Indonesia ini Adalah Rasulullah SAW pada usia ke-35 tahun Hadamat Quraishun Al-Qa'bata Orang Quraish merobohkan Ka'bah wajad dadad bina'ah Dan kemudian membangunnya ada satu renovasi pada zaman Quraish Rasulullah SAW Muhammad di usia 35 tahun Beliau bersama dengan masyarakat yang lain ikut membantu Di antaranya adalah Muhammad membawa batu-batu Ma'a Ashrafi Quraishin Beserta para tokoh-tokoh Quraish Dan di antara yang mendamping nabi adalah Fahman Beliyu yang bernama Al-Abbas Maka kemudian muncul sebuah persoalan Waktalafat Quraishun Fiman Yago'ul Hajarul Aswada Makanah Kemudian muncul sebuah persoalan Siapa itu orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya Kemudian ada satu prosesi musawarah Dan di antara hasil dari prosesi musawarah itu adalah bermufakat Bahwa dia yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya adalah Awwala Dakhilin Orang yang pertama kali masuk minat masjid di Majidil Harum Keesokan harinya ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali masuk Maka kemudian orang-orang Quraish berasa bahagia dan mereka bertata Kami Ridho Al-Amin Muhammad yang telah dijuluki Al-Amin dapat dipercaya adalah orang yang akan menghukumi Yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya Maka apa yang dilakukan para pemirsa mutiara Ramadan Maka kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad Firda'in pada selendang atau pada kain Maka kemudian Muhammad mencari pemimpin Quraish Ayum Sika Bepi Florofin Minarida Untuk memegang dari pojok-pojok Minarida Dari selendang-selendang itu pojok-pojoknya itu dipegang oleh para tokoh Quraish Maka Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengangkatnya Maka kemudian telah sampailah pada tempat Hajar Aswad Maka kemudian Rasulullah yang memegang Hajar Aswad dengan tangannya sendiri Dan meletakkan pada tempat Fadzallal khilafu bihukumi Maka hilanglah persoalan-persoalan Karena putusan yang dilakukan oleh Nabi Dan orang-orang Quraish Wata'ajabat Terhiran-hiran Mingkuwati fikrihi Dari kekuatan fikirnya Rasulullah s.a.w. Satu dari kisah tersebut Para pemirsa Mutiara Ramadan adalah Bagaimana Muhammad s.a.w. Di usia 35 tahun Tetapi sudah memiliki satu kepekaan sosial Dia mengajak Atas sebuah persoalan yang ada pada saat itu Mengajak kepada tokoh-tokoh Untuk menyelesaikan masalah Bukan kemudian masalah diselesaikan oleh Nabi sendiri Tidak Tetapi diajaklah tokoh-tokoh itu Di antaranya adalah memegang Memegang Kain Dari pojok-pojoknya itu Kain-kainnya itu Dipegang oleh tokoh-tokoh Kemudian diangkat bersama-sama Baru kemudian Setelah pada tempatnya Rasulullah s.a.w. S.a.w. Sendiri yang meletakkan Hajar Aswan Sekali lagi Inilah satu kemampuan Bagaimana kita Tidak hanya meniru Rasul Dari sisi Kearifan individua Rasul Tetapi bagaimana Rasul yang memiliki satu kepekaan sosial Di dalam rangka Untuk menyelesaikan masalah Ini menjadi bagian dari Hal-hal yang perlu kita pelajari Para pemirsa Mutiara Ramadan Selanjutnya Kisah selanjutnya Akan kita Sambung Setelah pariwara Berikut ini Para pemirsa Mutiara Ramadan Yang dirahmati Allah Ta'ala Kisah yang kedua adalah Rasulullah berdiri di dalam perang badan Beliau membawa tungkat Piyadihi pada tangahnya Fahmar Robi Sawatib Nigoziyah Kemudian Rasulullah ini melewati Seorang sahabat Yang bernama Sawat Bin Goziyah Ternyata Sawat Bin Goziyah Adalah sahabat Yang keluar dari barisan Maka ketika Rasul melihat Sawat Bin Goziyah Keluar dari barisan Fahmar Robahu Bilko Zibi Maka kemudian Rasulullah ini Mengukul kepada Sawat Dengan tungkatnya Fibabnihi Mengenai perutnya Kemudian Rasulullah berkata Kepada Sawat Istakid ya Sawat Istakid ya Sawat Perdirilah Sawat Luruskanlah Sawat Untuk masuk ke barisan kembali Maka kemudian Sawat ini berkata Kepada Rasul Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fakashafa Ar-Rasuluh Maka kemudian Rasulullah Membuka pakaiannya Anbadnihi Yang mengenai pada Perut Nabi Dipuka Pakaian Rasul Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Berkata Istakid ya Sawat Berilah aku Pembalasan Ya Sawat Maka kemudian Apa yang dilakukan Apakah Sawat Kemudian Memukul Perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Yang dilakukan Sawat adalah Faktanakohu Sawatun Sawat merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Waqabbala Dan kemudian Sawat Mencium Rasul Bafnahu Mengenai Perut Rasul Faktanakohu Alaihi Wasallam Maka kemudian Rasulullah Berkata Maha Malaka Apa yang mendorong Engkuh Sawat Engkuh Tidak Membalas Aku Kenapa Engkuh Merangkul Aku Mencium Perutku Engkuh Tidak Memukul Pada Perutku Sebagaimana Aku Pernah Memukul Perutku Maka Kemudian Sawat ini Berkata Ya Rasulullah Araddu Ayyakuna Akhiralah Ahli Ayyamasa Jildi Jilduka Ya Rasulullah Aku Berharap Di Akhir Hidupku Ayyamasa Jildi Jilduka Kulitmu Bisa Mengenai Kulitku Kemudian Rasulullah Fada'alahu Bikhayri Mendoakan Kepada Sawat Dengan Doa Doa Kebaikan Kebaikan Dari Kisah ini Para Pemirsa Mutiara Ramadan Rasulullah Adalah Orang Yang Menegakkan Kebenaran Orang Yang Menegakkan Keadilan Ketika Rasul Sudah Pernah Memukul Kepada Sawat Maka Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Membuka Diri Bagaimana Kemudian Ketika Sawat Ingin Membalas Kepadanya Rasulullah Terbuka Agar Sawat Yang Pernah Tersakiti Uli Nabi Untuk Membalas Apa Yang Telah Dilakukan Uli Nabi Tetapi Ternyata Sawat Melakukan Hal Tersebut Adalah Di Dalam Rangkah Agar Kulitnya Senantiasa Dekat Dengan Kulit Nabi Dia Berharap Di Akhir Hidupnya Agar Senantiasa Bisa Bersentuhan Dengan Nabi Orang Yang Telah Memberikan Teladan Bukankah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Setiap Waktu Di Setiap Ruang Senantiasa Memberikan Keteladanan Ketika Bersama Dengan Keluarga Ketika Bersama Dengan Para Sahabat Ketika Dalam Peperangan Ketika Di Dalam Masjid Maka Ada Banyak Mutiara Mutiara Yang Sesungguh Harus Kita Tangkap Agar Kemudian Kita Bersama Sama Untuk Berlatih Meneladani Meneladani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Diutus Bu'itha Bilhaqni Wala'adri Diutus Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Alangkah Indahnya Kalau Kemudian Para Pemimpin Pemimpin Negara Ini Juga Memikliki Satu Visi Dan Misi Yang Sama Dengan Rasul Yaitu Menegakkan Kebenaran Menegakkan Keadilan Bagaimana Keadilan Ini Tumbuh Tidak Hanya Di Masyarakat Masyarakat Tertentu Tetapi Kemudian Keadilan Kesejahteraan Keamanan Menjadi Milik Kita Bersama Maka Darinya Tentu Indonesia Akan Menjadi Sebuah Negara Yang Makmur Negara Yang Berkeadilan Negara Yang Bermartabat Dan Diawali Kita Bersama Sama Untuk Meneladani Rasulillah Sallallahu Alaihi Fasalam Karena Sesungguhnya Dimana Rasul Berada Maka Ada Putiran Putiran Permata Yang Mestinya Harus Kita Tangkap Bersama Untuk Menjadikan Kita Sebagai Muslim Yang Baik Sehingga Kita Memiliki Satu Komitmen Keimanan Kita Memiliki Komitmen Keislaman Dan Kita Memiliki Komitmen Kebangsaan Kita Hidup Di Indonesia Bagaimana Kita Mensejahterakan Negara Kita Yang Kita Cintai Negara Indonesia Para Pemirsa Mutiara Ramadan Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kisah-kisah Inspirasi Dari Nabi Akan Kita Sampaikan Setelah Pawi Pau Setelah Jedah Berikut Ini Para Pemirsa Mutiara Ramadan Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kisah Kisah yang ketiga Adalah Pada Tahun Ketiga Hijriyah Ada Satu Perang Namanya Hoswatu Bokokan Perang Ini Tidak ada Kurban Yang Dilakukan Pada Tahun Ketiga Hijriyah Khoroja'ar Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Rasulullah keluar untuk melakukan sebuah peperangan namanya Perang Gotofan Perang Gotofan itu untuk memerangi siapa? Untuk memerangi Limu Harobati A'robin Untuk memerangi orang A'rob, orang asli Arab, Badui Kenapa? Karena mereka, orang-orang A'robin itu ingin memusuhi umat Islam yang berada di Madinah Maka kalah para orang A'robin ini mendengar Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Bersama para sahabat yang berada di Madinah keluar untuk memerangi orang A'robin Maka ternyata orang-orang A'robin ini ketakutan Maka mereka berlarian ila ru'usil jiban Berlarian ke pucuk-pucuk gunung Khofan minal muslimin Karena takut kepada orang Islam Ada sebuah kejadian Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Mencopot tau bahu Pakaiannya Ternyata Rasulullah ini terkena air hujan Maka kemudian pakaian Rasulullah itu dilepas oleh Rasul Li yujafi fahu Agar pakaian itu kering Mim matorin dari air hujan Yang mengenainya Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Beristirahat di bawah pohon Wal muslimuna mutafarriuna Sedangkan umat Islam berpencar Maka tiba-tiba ada seorang A'robi Yang bernama Juk Sur Mendekati Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Dia sudah siap dengan membawa pedangnya Hatta faqofa ala roksihi Sehingga persis berada di arah kepala Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Maka kemudian Duk Sur ini berkata Man yamna'u kamini ya Muhammad Hei Muhammad Siapakah orang yang bisa mencegahmu dariku ya Muhammad Maka kemudian Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Berkata Allah Allah lah Dat yang akan memberikan pertolongan Allah lah Dat yang maha Mendengar Maha melihat Tempat kita Untuk meminta adalah kepada Allah Mendengar Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Menyebut Allah Fa'asabba rojula haibatun wa khaupun Maka kemudian Duk Sur ini Mengalami sebuah ketakutan Dan haibat Rasa ketakutan yang sangat berlebih Sehingga pedang ros Pedang Duk Sur terjatuh Fatanawalahu al-Rasuluh Maka ketika melihat pedang Duk Sur terjatuh Maka Rasulullah mengambil pedang Duk Sur Dipegang oleh Nabi Dan kemudian Nabi berkata kepada Duk Sur Man yamna'u kamini ya Duk Sur Siapa itu orang yang bisa mencegahmu dariku ya Duk Sur Duk Sur berkata Tidak ada seorang pun yang bisa menolongku Muhammad Tidak ada orang yang bisa menolongku Muhammad Tidak ada seorang pun yang bisa menolongku Muhammad Maka Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah kemudian Rasulullah itu membunuh Duk Sur? Apakah kemudian Rasulullah melukai Duk Sur? Karena pedang Duk Sur sudah dipegang oleh Nabi Apakah Nabi melukai Duk Sur? Yang dilakukan Nabi adalah Sa'afa'anhu al-Rasuluh Salallahu alaihi wa salam Rasulullah memberikan maaf kepada Duk Sur Fa'aslamat Karena Duk Sur merasa Diberikan satu kebebasan Pada waktu itu dia pikirannya sudah luar biasa Dia sudah takut yang begitu luar biasa Ternyata Rasulullah Muhammad SAW Membiarkan memberikan maaf kepada Duk Sur Yang pada akhirnya Duk Sur Fa'aslamat masuk Islam Tercengang-cengang dengan budi pengerti Rasulullah SAW Yang Rasulullah memberikan maaf kepadanya Wada'a kaumahulil Islam Maka kemudian Rasulullah SAW Mendoakan kepada kaum Duk Sur Untuk masuk Islam Dan memang terbukti Allah telah memindahkan satu perasaan Duk Sur Yang selama ini memerangi Rasul Duk Sur yang selama ini mengajak kepada kaumnya Untuk memerangi Rasul Ternyata sekali ini kemudian Duk Sur Telah berubah Ila mahabbatihi Kepada membawa kecintaan dirinya dan kaumnya Untuk mencintai Nabi Karena budi pengerti Rasulullah SAW Yang Rasul memiliki satu sifat yang terpuji Dari cerita ini Kisah ini para pemirsa mutiara Romalol Maka bagaimana sekali lagi Kita untuk melihat kisah-kisah Nabi Ternyata ada banyak satu mutiara-mutiara Untuk kita ambil Untuk kita jadikan pedoman Ternyata Rasulullah adalah Orang yang memiliki satu kepekaan sosial yang tinggi Yang kedua Rasulullah itu diutus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Dan Rasulullah ini memiliki sifat pemaaf Sebagaimana Duk Sur yang kemudian terkagung-kagung atas sifat Nabi Dan kemudian Duk Sur dan kaumnya masuk Islam Masuk Islam karena melihat budi pengerti Nabi yang mulia Semoga kita semua mampu dan diberikan karunia oleh Allah Ta'ala Di dalam rangka untuk meneladani kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma asrih lana dina Alladzih wa ismatu amrina Wa asrih lana dunyana Allati fiha ma'asyuna Wa asrih lana akhiratana Allati ilaiha ma'aduna Wa ja'alil hayata ziyatata lana fi kuli khair Wa ja'alil mawta rohatta lana minkuli syab Ya Allah ya Tuhan kami Berilah kami ilham Untuk senantiasa mensyukuri ni'matmu Ni'mat yang telah kuberikan kepada kami Ni'mat yang telah kuberikan kepada kedua orang tua kami Berilah kami kekuatan Untuk senantiasa beramal soli yang koregoi Dan masukkanlah kami dengan rahmatu Kedalam golongan orang-orang yang soli Rabbana antina fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana tawakin azabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alami Adanallahu wa iya'akum asma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton